Apa hal ini? Ayang, ayang kamu begitu? Saya gak ada podcast pegang-pegangan. Gimana persiapan kamu sayang di tahun 2021 ini? Ya udah gimana, ayang jawab. Ayang aja malu kan, ayang aja malu. Kadang harus tegas, aku dilihat banget papa aku tuh tegas. Ada juga suami yang lu harus ngikut gue, lu gak boleh kerja. Lu harus di rumah ngurus anak yang ya udah lu ngikutin aja apa kata gue. Kamu tipikal suami tuh yang kayak gimana? Intro Hai guys! Akhirnya aku punya podcast, sebenernya aku gak tau sih. Next, ini kira-kira ada podcast lagi atau enggak? Tapi kali ini spesial banget karena bintang tamunya adalah kekasih hati saya. Utaya. The one and only. Ata Halilintar. Aduh. Ya Aurel Hermansyah. Eh, ntar dulu aku deg-degan banget nih, aku aja malah nyampe gak jadi dong. Kalo orang tuh abis opening liat orangnya dulu, kamu langsung mau liat sini aja terus. Oh iya, the one and only. Ata Halilintar. Ata Halilintar. Ayang, ayang ngomong gitu tuh. Gigi. Saya gak ada podcast pegang-pegangan. Oke, sekarang kita podcastnya serius banget. Aku bingung mau ngomong apa. Eh, ditanya sayang kalo orang nih aku nunggu udah ditanya. Apa kabar sayang? Baik Alhamdulillah. Tuh kamu nyegi itu bercanda. Tentanya harus serius. Baik, Alhamdulillah masih diberikan kesehatan oleh Yang Maha Kuasa. Amin. Gimana persiapan kamu sayang di tahun 2021 ini? Saya sangat siap menghadapi tahun ini. Apalagi tahun ini. Santai aja sayang, santai aja. Aku santainya begini. Oh gitu. Sambil, supaya kita santai, kita sambil minum Lumier. Masuk. Aku suka Lumier. Gak keredot. Yang penting dicolok katanya. Jadi kamu udah. Tuh gak kecolok. Ntar lagi patah. Teng, teng. Wow guys. Baik minta tisu. Bener ya sayang, ini tuh podcastnya pertama kali. Jadi aku kayak agak-agak malu banget. Maaf Bu, saya kapan ditanyanya ya? Kan aku tadi udah nanya. Oh oke. Tunggu sebentar ya. Saya udah boleh lanjutin jawab. Sebentar dulu. Oh oke. Sebentar. Oke. Gimana persiapan kamu di tahun 2021 ini? Maksudnya udah ada bayangan belum sih? Atta Halalintar di tahun 2021 tuh. Apa yang mau dibuat? Apa yang ingin dicapai gitu? Kalau tanya bayangan sih dibayang-bayang saya tuh cuma kamu. Eh cuma kamu. Ini serius. Ini lagi serius. Iya dibayangan aku tuh di 2021 ini harusnya lebih baik lah dari 2020 ya. Karena kan apalagi kita di 2021 ini diawali dengan banyaknya berita-berita yang duka. Banyaknya berita-berita yang sedih. Jangan sampai kita jadi lemes tapi tetap semangat untuk menghadapi 2021 ini. Terus bangkit, bangkit, bangkit dan bangkit. Itu aja. Itu. Aduh. Malu. Kalau mungkin kan kalau orang di luar sana taunya apa kan orangnya selalu ceria, selalu ketawa, selalu happy. Padahal mungkin di sisi lain kamu tuh ada sedihnya, ada mungkin merasa kesepiannya atau gimana. Nah kemarin kan sempat ada berita yang gak enak nih di akhir-akhir bulan, eh di akhir tahun 2020. Sempat ada beritanya kamu ada putus atau gimana. Kamu menanggapinya gimana. Nah itu saya juga bingung tuh kak, kenapa. Sayang serius. Ya aku tuh juga bingung pas itu. Kenapa saya bisa di seperti itu waktu itu. Jadi mungkin itulah proses hidup ya, gak semuanya tuh enak terus, bisa senyum terus. Pasti kan ada masa-masa kita akan down, akan sedih. Sebuah hubungan juga pasti ada lika-likunya. Kalau gak ada lika-likunya berarti jalanan PIM ya lurus mulu. Ini kan kita jalanan hidup gitu ya, jadi memang ada naik turunnya kayak ke puncak gitu. Kan kita kalau mau ke puncak, capek gak? Capek. Macet, mengelewati macet, ngantri, itulah dia. Berarti kamu udah siap ya maksudnya, namanya kan kamu bilang tadi kan namanya hidup, namanya hubungan itu pasti ada lika-liku. Betul. Berarti sebelum dengan siapapun kamu, kamu memang udah menyiapkan, oh gue harus siap nih kalau nanti kenapa-napa. Ada apa-apa di tengah jalan tuh udah selalu siap. Saya sih gak dengan siapapun, saya sih cuma dengan itu yang ada satu itu doang. Gak dengan siapapun. Itu siapa orangnya? Itu, yang itu loh. Yang mana? Yang anaknya Pak Anang, tau gak? Oh gitu yaudah deh. Nggak yaudah gimana, ayang jawab. Ayang itu ayang aja malu kan, ayang aja malu. Apa saya yang apa? Kalau misalnya, kalau yang nanyanya bukan aku pasti ayang jawabnya kayak... Kalau aku ayang itu pasti kayak... Enggak, tadi pertanyaannya apa, saya? Ya kamu siap gak dengan... Kamu kan pasti udah menyiapkan kan, dengan siapapun itu even misalnya bukan sama aku. Oh oke. Bukan hubungannya, maksudnya dulu pacarannya bukan sama aku. Kamu emang dari dulu emang orangnya selalu mempersiapkan kalau kenapa-napa kamu ada... Maksudnya ada apa-apa di tengah jalan nih, di tengah hubungan kamu tuh. Apa sih yang kamu siapin? Apa sih? Apa sih yang orang mungkin gak tahu? Oh ternyata Atta tuh kayak gini loh gitu. Kalau... Ops, sorry. Enggak apa-apa bang. Sampai banget kok. Kalau dengan siapapun yang tadi kamu tanya sih, ya namanya orang kalau menjalani sesuatu harus siap juga dengan resikonya gitu. Kita sebagai manusia cuma bisa menjaga bagaimana resiko-resiko ini tidak parah ataupun tidak terjadi yang lebih buruk. Jadi kita harus memang melangkah kemana pun harus siap dengan resikonya. Karena setiap orang pasti punya plus minusnya, gak ada yang plus semua. Jadi kita harus juga bisa menerima plus minusnya gitu. Memang cuma memang dalam prinsip dalam hati kita harus tetap yang plus-plusnya disuburkan, yang minus-minusnya diredam gitu. Tapi intinya semua manusia kan gak ada yang sempurna gitu. Iya mantap. Oke. Saya yang aku mau nanya deh. Hal apa atau... Hal apa ataupun sikap atau apapun yang ada di diri kamu. Yang pas ketemu sama aku langsung bisa berubah gitu. Maksudnya kayak, oke nih gue Atta apa? Mas ketemu kamu? Ya semua orang pasti pengen dia kan kalau ada hubungan yang jadi lebih baik lah ya. Mungkin dengan adanya kamu, hidupku jadi lebih berwarna. Mungkin yang tadinya warnanya cuma hitam dok, sekarang jadi hitam. Sama aja dong? Iya. Belum selesai ya, jadi hitam, abu-abu, ungu gitu. Jadi lebih berwarna gitu. Jadi di hidup kan, mungkin aku kerja bikin Youtube, bikin bisnis, bikin usaha. Dari aku kecil segala macam aku hustling-hustlingnya aku. Hidupnya pasti, ya warnanya kan udah warna aku gitu. Ketika ada orang yang masuk ke kehidupanku, jadi kan hidupnya jadi ada warna-warna baru. Itu yang aku happy dari bertemu dengan kamu. Kamu merasa jadi lebih dewasa gak pas kenal sama aku? Merasa sih, apalagi kan waktu aku kenal sama kamu tuh umur aku tuh udah cukup tua ya. 25 ya? Iya. 24? 25 dong. Tahun ini kan berarti 27? Kan setahun kan kita, kan kita 26 aku sekarang. Berarti 25-26 aku setahun, nah disitu kamu ketemu aku tuh di umur yang aku udah lebih dewasa. Mungkin kalo dulu aku umur-umur masih kayak 20 kan, aku masih... Pemikiran ku tuh masih lebih kayak terlalu apa ya meledak-ledak. Kayak aku tuh dulu pengen be different banget gitu. Jadi apa aja tuh aku pengennya berbeda, berbeda, berbeda. Pokoknya dulu kalo kamu yang aku lihat tuh kamu tuh pengennya nyentrik, pengennya tuh kayak selalu terlihat menoyok. Berbeda. Berbeda dari yang lain gitu. Karena aku tuh dulu punya prinsipnya kayak pengennya beda aja gitu. Karena aku tuh dulu memang punya, dibilang orang tuh ambisius ya. Sekarang berarti udah gak ambisius? Gak seambisius dulu. Kalo sekarang aku tuh lebih kayak... Santai. Lebih gak mau pemikiran aku tuh harus kayak gini, kayak gini, gak mau. Kayak dulu tuh aku kayak mengejar pengen jadi nomor satu, pengen jadi anak muda yang terbaik, pengen ini, pengen itu. Sekarang tuh aku lebih bersyukur aja dengan yang aku punya. Dan ketika aku mencapai satu titik aku kayak orang bilang ini dia youtuber terbaik, ini dia, ini dia. Lama-lama itu beban buat aku. Jadi beban banget buat aku terus kayak pressure juga. Apalagi pas aku pernah dinobatkan sebagai penghasilan tertinggi lah. Aku sempat banget diserang sama orang ketika aku masuk di nomor tujuh youtuber dunia. Penumbuhan terbanyak dengan penghasilan terbanyak padahal orang belum tau kebenarannya. Masuk koran, masuk ini, wah itu aku bener-bener stressfulnya parah. Karena pertanyaan, masalah segala macem. Jadi menurutku, being number one is not easy gitu. Jadi susah. Jadi kalo ditanya aku menjadi lebih dewasa, pendewasaan aku itu adalah aku gak harus banget kayak gitu kok. Sekarang juga kalo ada youtuber yang lebih baik, lebih maju, aku malah seneng dan bangga. Karena bukan aku sendiri. Jadi gak kayak aku tuh gak pengen terlalu kayak di spesialin, pengen oh ini harus atar. Enggak. Lebih kalo sekarang tuh lebih let it go, lebih pengen punya keluarga, pengen punya anak. Pengen banget punya anak karena aku pengen ada warna-warna baru lah di hidup aku. Iya aku pengen, pengen bikin legacy lah untuk kehidupanku daripada yang dulu. Oke ngomongin berkeluarga, kan akhir-akhir ini aku kan maksudnya ada juga banyak di berita. Katanya Atta 2021 itu harus sudah menikah dan mempunyai anak. Nah kalo misalnya kau boleh tau, udah seberapa siap Atta Halinter menjadi seorang imam? Kalo ditanya siap atau engga tuh pasti beda-beda pendapat orang. Ada orang siap kalo saya udah mapan, oh siap kalo saya udah bekerja, oh siap kalo saya punya rumah atau aku siap punya apa gitu. Siap itu kan menurutku ya menikah itu gak harus udah punya rumah, udah punya ini, punya kejadian gak harus. Tapi dia punya tanggung jawab, punya pendirian, siap bertanggung jawab untuk keluarganya gitu. Bukan hanya di dunia tapi sampai ke akhirat. Jadi ketika dia mau bertanggung jawab, dia harus bisa menjadi imam. Artinya menjadi pemimpin. Nah itulah siap tuh. Jadi siap tuh bukan hanya materi tapi juga tanggung jawab kita sama yang maha kuasa gitu. Jadi ketika aku bilang mau siap tuh adalah aku siap membawa keluarga ku untuk membawa nakoda kapal ku sebagai aku leadnya, sebagai aku mimpinnya. Menjadi keluarga yang baik. Yang menjadi sakinah mawada waroh mas. Seperti impian aku dari dulu gitu. Oh amazing. Sayang kamu tuh tipikal suami yang kayak gimana sih? Kalo aku ditanya tipikal suami yang gimana, aku belum pernah jadi suami. Enggak maksudnya gue gini loh, kamu tuh tipikal yang kan kadang rumah tangga orang kan berbeda-beda. Ada juga tipikal suami yang ya udah terserah istri gue deh istri gue maksudnya mau kerja, mau ngapa-ngapain oke gue selalu dukung aja gitu loh. Ada juga suami yang lu harus ngikut gue, lu gak boleh kerja, lu harus di rumah ngurus anak yang ya udah lu ngikutin aja apa kata gue. Nah kamu tipikal suami tuh yang kayak gimana? Kalo aku tuh tipikalnya kayak mungkin karena aku dulu ngeliat pasangan terromantis di dunia itu adalah papa mamaku sendiri. Jadi aku melihat mereka 28 tahun pernikahan sangat harmonis, sangat saling menyayangi, saling mencintai kuncinya tuh satu. Tapi bohong gak sih sayang gak mungkin banget namanya hubungan gak dari berantem, selalu mulus tuh gak mungkin. Berantem tuh ada, cuman ketika di keluarga itu mataharinya tetep di suami, keluarga itu akan is gonna be okay gitu. Kecuali suaminya emang yang jahat gitu, yang kasar, yang mukul, yang beda gitu loh. Tapi kalo suaminya itu adalah suami yang sayang keluarga walaupun dia kadang harus tegas, aku diliat banget mamaku tuh tegas. Tapi menurut aku tuh hubungan yang sangat aku pengenin gitu. Gimana aku sama anak istri selama itu punya anak sebanyak itu bisa happiness kayak baru nikah hari pertama gitu. Jadi kamu pengen kalo kamu berumah tangga tuh selalu happy seperti awal-awal baru nikah. Jadi selalu happy terus. Jadi harus ada yang namanya kalo kata papa aku tuh memang istrinya tuh harus support lah didukung. Jadi mamaku tuh orangnya gak ibu rumah tangga bukan terlalu ibu rumah tangga. Jadi kalo kamu tanya nanti aku istrinya mau yang kayak ngikut dia terus atau bekerja. Kayak mamaku gak apa-apa dia malah mamaku tuh wanita karir gitu. Jadi kamu dukung-dukung aja ya? Bekerja segala macam dukung. Cuman tetep di norma-normanya atau tetep dia tahu dia itu sebagai seorang istri. Jadi jangan sampe kerja-kerja-kerja suami gak diurus, anak gak diurus ntar anak kemana, suami jadi-jadi kemana. Nah kalo udah kayak gitu menurutku pekerjaannya udah gak bagus. Ketika nanti ninggalin anak, ninggalin suami, ninggalin ini segala macam untuk pekerjaan yang mungkin. Anggeplah misalnya ya gak worth it lah untuk anak yang butuh kasih sayang ibunya untuk segala macam. Jadi semua itu boleh bekerja tapi tetep tahu dirinya ada di posisi ininya, ada di mana istri gitu. Berarti kamu tipikal suami yang maksudnya mendengarkan istri juga ya kan? Ada juga yang suami yang ya gak bisa lu harus dengerin gue. Sampai kapan lu harus denger kata gue gitu. Berarti kamu maksudnya tipikal yang kalo istrinya boleh gak sih gini? Tipikal yang mendengar juga atau yang kayak dari awal udah enggak? Kalo aku mendengar dulu. Dipahami dulu? Dipahami dulu. Kalo itu bagus aku support, aku dukung. Tapi kalo itu misalnya tidak bagus bisa ada muda rotnya, muda rot tuh ke depannya tuh akan gak bagus. Aku akan tegas. Aku tuh orangnya sangat tegas. Jadi kalo ketika menurut aku, kadang-kadang kan perempuan tuh itu kan kata Tuhan kalo laki-laki itu kadang-kadang pemikirannya apalagi suami itu lebih jauh ke depan. Gitu. Kalo perempuan tuh hatinya lebih penyayang. Itu kelebihannya dikasih Tuhan. Makanya kalo di keluarga itu laki-laki itu harus selalu menjadi imam. Menjadi pemimpin. Gak bisa tuh ada keluarga pemimpinnya perempuan. Gak bisa. Karena Tuhan tuh udah ngasih laki-laki tuh lead. Nah perempuan tuh harus mentaati. Gitu. Jadi ketika denger kata misalnya aku mendapat pendapat. Ketika itu bagus aku kan support bahkan 100%. Kalo bisa 150% mendukung. Mendukung. Selama itu bagus dan segala macam kenapa enggak harus mendukung. Nanti kalo ada rambu-rambu yang terlanggar baru kita ingetin. Gitu. Wow. Maksudnya hebat. Kamu keren. Maksudnya kan kamu usianya masih 26. Tapi udah. Maksudnya udah siap menikah. Udah pengen punya anak. Sebenernya ada beberapa cowok juga yang mungkin. Ada yang belum siap karena takut. Ah gue takut ah nanti. Pasti ada juga pikiran yang kayak aduh gue takut nanti gue jadi. Enggak keren lagi ya gue udah punya istri ya gue udah punya anak. Kan ada juga yang kayak gitu kan. Malah kalo menurutku banyak sih ya. Kayak gitu. Kayak temen-temenku juga. Hanya udah siap menikah segala macam. Ya mereka takut. Takut cerai lah. Takut gak cocok lah. Takut diatur-atur. Takut. Nah aku tuh 2 tahun 3 tahun lalu. Sangat takut. Mama papaku dari dulu pengennya aku nikah muda. Cuman aku tuh takut. Takut inilah. Takut berantem. Takut ini. Semuanya takut. Tapi sekarang udah enggak nih? Enggak. Kalau kita takut begitu terus kita gak akan melangkah maju. Memang. Itu harus tuju. Karena di apa ya. Kayaknya. Orang kalo tengin lu siap nikah gak? Mungkin jawabannya juga. Iya lah. Apalagi kalo misalnya. Siap gak siap. Sebelum menikah udah nyaman atau apa gitu kan. Pastikan orang kayak. Ah mendingan sendiri dulu. Ah pengen punya banyak temen. Pengen ini, pengen ini. Gak mau. Gak mau diatur. Pengen masih nongkrong segala macem. Karena nanti aku takutnya begini. Nah kalo takut-takut tuh banyak. Takut gak bahagia. Takut ini. Pasti semua orang. Gak pasti sih maksudnya. Semua orang. Bukan pasti. Semua orang. Hampir semua orang ya. Kalo yang cerita sama aku. Anak-anak muda. Terfikir seperti itu gitu. Nah. Tapi. Kalo menurutku. Kalo kita mau melangkah maju yang lebih jauh. Pengen melangkah ke hal yang serius. Hilangkan ketakut-takutan itu. Ya lakuin aja udah. Let it go. Nanti biar Tuhan yang melihat. Kalo kita cocok ya gitu. Sampai tua. Sampai kamu. Tapi kalo di awal dikasih-kasih. Di saran-saran. Nanti kayak gini loh. Nanti kayak gitu loh. Aduh. Jadinya gak maju-maju. Menurutku. Keep moving forward. Oke sayang. Saat menjalani hubungan nih. Titik yang membuat. Kamu tuh yakin bahwa. She's the one tuh apa? Kalo misalnya aku mau nanya. Kamu tuh punya kriteria seorang istri gak sih? Pasti ada lah ya.